Animesikan News Update, Pemirsa KPK turut mengawasi penyaluran bansos bagi warga terdampak corona. Dari hasil pengamatan sejauh ini, KPK menilai data yang dimiliki pemerintah untuk menyalurkan bansos buruk. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nenggolan mengatakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang digunakan untuk menyalurkan bansos masih banyak kesalahan. Sehingga belum cukup ampuh menggambarkan siapa saja yang layak mendapatkan bansos. Yang menambahkan bukan berarti DTKS ditinggalkan begitu saja. Yang meminta pemberian bansos sementara tetap merujuk DTKS dan harus adanya verifikasi ke lapangan untuk kemudian memastikan pemberian bansos tepat sasaran. Terima kasih telah menonton!